Kurang lebih satu bulan yang lalu, kita sudah memberikan informasi tentang pemimpin proyek MMORPG dari League of Legends yang resmi keluar dari Riot Games. Sekarang, beliau telah mengumumkan kalau dirinya juga sepertinya akan membuat MMORPG-nya sendiri lewat studionya sendiri. Terdengar gila, bukan? Mari kita lihat. Selamat datang di TLDR. Mantan pemimpin dari proyek pembuatan game MMORPG League of Legends, yaitu Greg Ghostcrawler Street, baru saja memberikan update terbaru tentang masa depannya. Setelah bulan kemarin, beliau mengumumkan telah memutuskan untuk keluar dari Riot karena alasan pribadi dan keluarganya. Sekarang, beliau sepertinya sudah menentukan proyek selanjutnya. Pertama, beliau mengatakan kalau sekarang dia sudah pindah ke negara bagian Texas, di mana lokasi keluarganya tinggal. Dengan ini, maka dia bisa lebih dekat dan mudah menghabiskan waktu bersama keluarganya. Karena itulah alasan utama kenapa dia memutuskan untuk keluar dari Riot. Itu karena kantor utama Riot sendiri yang berada di California. Jauh sekali dengan Texas. Selanjutnya, dia telah mengumumkan kalau dirinya telah bekerja sama dengan studio baru untuk membuat timnya sendiri. Dan tim ini nantinya akan ia gunakan untuk membuat gamenya sendiri. Dan seperti yang sudah bisa kalian tebat, genre game yang akan diambil di sini adalah MMORPG. Sebagai mana spesialitas orang ini. Ghostcrawler adalah salah satu legenda untuk industri game. Bukan untuk Riot game saja, tapi untuk game dengan genre MMO seperti World of Warcraft dan sekarang League of Legends. Selama bekerja dengan Riot, ada banyak hasil produk sukses yang ia hasilkan. Taukah kalian kalau beliau memiliki peran seperti untuk membuat acara Arkane, pembuatan grup KDA, dan bahkan Ghostcrawler juga adalah salah satu orang yang bertanggung jawab dalam pembentukan universe Runeterra itu sendiri. Jadi Runeterra yang kita kenal sekarang awalnya berasal dari pemikiran banyak orang. Dan Ghostcrawler adalah salah satunya. Banyak orang yang sempat khawatir ketika mendengar beliau keluar dari Riot. Karena banyak orang berpikir kalau proyek MMO akan gagal jika tidak dipimpin olehnya. Namun beliau juga sudah meyakinkan kalau proyek MMO dari League of Legends ini masih akan berjalan dengan lancar. Hanya saja dibangun oleh tim yang berbeda lagi. Bagi kalian yang penasaran, informasi terakhir yang kita ketahui tentang proyek ini adalah, Riot masih menargetkan untuk mengumumkan secara resmi proyek MMO League of Legends ini di tahun 2024 sampai 2025 mendatang. Sebelumnya kita sudah sempat melihat beragam mantan developer Riot Games yang keluar dan membangun studio dan game baru mereka sendiri. Ambil saja contohnya seperti game Omega Strike, game RPG yang akan mirip seperti Genshin Impact, dan sekarang akan ada game MMO baru yang dibuat oleh legenda MMO dan Riot Games itu sendiri. Jadi mari kita lihat saja apa hasil yang bisa diberikan oleh beliau kali ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton!